Shalom, yuk kita baca satu perikub dari Yohanes 2. Ini kisah tentang air menjadi anggur yang terjadi ketika ada acara perkawinan di Kana yang di Galilea. Ini dari Yohanes 2 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Nah, sekian tahun yang lalu waktu saya merenungkan bagian ini. Ini menarik sekali karena ternyata setiap ayat itu menjadi berkat tersendiri buat saya. Dan sejak itu di beberapa kesempatan saya suka bagikan perikub ini. Setidaknya kita bisa belajar apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita lihat di sini kan konteksnya mujisat yang pertama yang Yesus buat. Ketika dia memulai pelayanan. Kita bisa belajar bagaimana menyiapkan diri kita atau mengkondisikan atau membawa diri kita dalam satu kesempatan. Sehingga ketika kita mengharapkan sesuatu terjadi. Entah mujisat atau pertolongan Tuhan. Maka itu bisa terjadi. Kita lihat dari ayat 1. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan Ibu Yesus ada di situ. Nah, ini prinsip pertama. Hal pertama. Kalau kita ingin mengalami mujisat atau pertolongan Tuhan. Maka lihat di sini. Di perkawinan di Kana ini ada Ibu Yesus. Siapa itu Ibu Yesus? Itu adalah orang yang sangat kenal dengan Yesus. Jadi, Yesus ini kan firman yang menjadi manusia. Dan ketika dia menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Maka orang yang dihubungi oleh malaikat Gabriel itu adalah Maria. Selain Yusuf. Maria itu menjadi Ibu biologisnya Yesus. Nah, jadi dengan kata lain Ibu Yesus ini kenal sekali bagaimana proses yang dia alami dari malaikat Gabriel datang kepada dia. Memberitahu bahwa dia akan melahirkan seorang anak. Kemudian dia mengalami banyak hal. Sembilan bulan dia mengandung bayi Yesus. Kemudian Yesus lahir. Kemudian dia dibesarkan. Pada umur 12 tahun dia terlihat pandai sekali. Dan hal-hal seperti ini merupakan pengalaman yang dimiliki oleh Ibu Yesus. Jadi, kita bisa belajar untuk mengenal jalan-jalan Tuhan. Mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami mujisat. Lewat orang-orang yang sudah lebih dahulu sangat kenal Tuhan. Bisa dari hamba-hamba Tuhan. Kalau kita kenal, kita bergaul. Atau dari buku-buku yang menceritakan bagaimana mereka bergaul dengan Tuhan. Lalu, ayat dua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ini prinsip kedua. Kalau kita ingin mengalami pertolongan Tuhan. Mengalami jalan-jalannya Tuhan. Mengalami mujisat. Maka undanglah Yesus dalam setiap bagian kehidupan kita. Lalu, ayat yang ketiga. Ya, ketika mereka kekurangan anggur. Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Ini prinsip ketiga yang bisa kita pelajari. Yaitu terbuka kepada Tuhan. Tentang situasi atau keadaan atau kesulitan yang sedang kita hadapi. Kalau kita kekurangan suka cita. Kehabisan anggur. Terbuka. Datang kepada Tuhan. Lalu, yang keempat. Kata Yesus kepadanya. Mau, apakah engkau daripadaku, ibu, saatku belum tiba? Nah, ini prinsip berikutnya yang perlu kita ingat. Ketika kita sudah terbuka kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita. Seruan hati kita. Tapi, kita belajar untuk mengizinkan Tuhan bekerja dengan cara dia dan dengan waktu dia. Nah, sementara itu, ayat 5 berkata. Tetapi, ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan. Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Sementara kita menantikan cara Tuhan bekerja dan waktunya. Kita harus punya sikap hati untuk bersedia melakukan apapun yang Tuhan perintahkan kepada kita. Jadi, dari ayat 1 sampai dengan ayat 5, kita belajar 5 hal ini. Sekarang kita lihat ayat yang ke-6. Dikatakan di sini. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Prinsip yang ke-6 adalah ketika Tuhan mau bekerja dalam hidup kita. Dia mau memakai hidup kita. Dia mau buat mujizat. Maka, dia akan menggunakan hal-hal yang ada pada kita. Misalnya, kita punya keahlian tertentu. Maka Tuhan akan pakai itu. Kita punya rumah, kita punya kendaraan, kita punya usaha. Atau apa saja. Dia tidak pakai yang tidak ada pada kita. Tapi dia pakai sesuatu yang ada pada kita. Lalu ayat ke-7. Prinsip yang ke-7. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Ini prinsip yang ke-7. Ketika datang tuntunan atau perintah dari Tuhan, Lakukan seperti yang diperintahkan. Ketika diperintahkan isi sampai penuh, isi sampai penuh. Jangan cuma hampir penuh atau setengah penuh. Tapi lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Lalu prinsip yang ke-8. Di ayat 8 di sini. Lalu kata Yesus kepada mereka, Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Nah ini terus terang. Secara logika bukan hal yang mudah. Tetapi karena sebelumnya sudah diberitahu di ayat 5 tadi, Apapun yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Kemudian ketika diperintahkan di ayat 7, Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, Isilah tempayan itu penuh dengan air. Mereka lakukan. Setelah itu, Suruh cedok dan bawa kepada pemimpin pesta. Mereka pun membawanya. Mereka tidak mempertanyakan. Ini kan air buat cuci, Buat basu kaki atau cuci tangan ya. Masa dibawa ke pemimpin pesta? Mereka tidak pertanyakan itu. Mereka lakukan seperti yang Tuhan perintahkan. Sebenarnya seringkali kalau kita mau lihat ya, Tidak hanya di Alkitab, Tapi dari pengalaman, Nanti kita akan bisa melihat bahwa Banyak kali mujizat itu terjadi Karena hal-hal yang nampaknya sepele, Tapi karena diperintahkan oleh Tuhan, Lalu kita taat, Mujizat itu terjadi. Alkitab di Lukas 5 misalnya, Ketika Tuhan berkata, Sekarang bertolaklah ke tempat yang dalam Dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan, Waktu dilakukan, Mujizat terjadi. Jadi prinsipnya adalah Lakukan apa yang Tuhan perintahkan, Memang akan ada step by step, Tapi lakukan dengan setia. Lihat prinsip yang ke sembilan ya, Ayat sembilan, Setelah pemimpin pesta itu mengecap air Yang telah menjadi anggur itu, Dan ia tidak tahu dari mana datangnya, Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu Mengetahuinya, Ia memanggil mempelai laki-laki. Nah ini prinsip yang berikutnya ya, Kan di ayat delapan, Mereka membawa air Kepada pemimpin pesta. Nah sementara mereka membawanya, Ternyata air itu berubah menjadi anggur. Dikatakan di ayat sembilan sini, Pemimpin pestanya tidak tahu, Dari mana datangnya, Prosesnya seperti apa. Tapi yang dia tahu ini, Anggurnya enak. Karena di ayat sepuluh dikatakan, Dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, Dan sudah orang puas minum, Barulah yang kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Pemimpin pesta tidak tahu, Bahwa anggur itu berasal dari, Air tempat membasuh. Ya tangan atau kaki, Tamu-tamu yang datang. Tapi yang menarik adalah, Dibilang begini, Ini yang umumnya terjadi, Biasanya orang itu menghidangkan anggur yang baik dahulu, Setelah orang puas minum, Baru yang kurang baik disediakan. Tapi ternyata ini, Tetap anggur yang baik disediakan. Jadi tidak diganti dengan yang mutunya, Lebih jelek. Jadi artinya adalah, Ketika Tuhan buat mujizat, Dia itu tidak menurunkan, Standar sesuatu itu, Menjadi lebih jelek ya. Tapi sebaliknya, Dia pertahankan dan malah menjadi lebih baik. Itu prinsip yang bisa kita pegang, Kita percaya, Ketika kita ikut Tuhan, Tuhan itu sediakan yang terbaik, Tidak di depan saja, Tapi seterusnya. Kita bisa percaya itu, Karena memang banyak janjinya yang mengatakan hal itu. Ia menyediakan hidangan, Ia menyediakan hidangan di hadapan para lawan kita. Dengarkanlah aku, Maka kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Kamu akan memakan apa yang baik, Dan menikmati sajian yang paling lezat. Jadi, Ketika Tuhan menolong kita, Memberkati kita, Memberikan hal-hal yang baik kepada kita, Maka standarnya itu standar yang baik, Yang bagus. Dan Paulus bilang di Filipi 4 ayat 19, Allah ku akan menuhi segala keperluanmu, Menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Jadi standarnya itu bukan KW istilahnya, Tapi standar yang bagus, Yang baik, Menurut kekayaan dan kemuliaannya. Lalu sekarang kita lihat ayat 11, Jadi dari ayat 1 sampai ayat 11, Masing-masing ini ada prinsip yang bisa kita pelajari. Ayat 11, Hal itu dibuat Yesus dikana yang di Galilea, Sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Prinsip yang ke-11 di sini, Kita bisa belajar bahwa, Lewat mujizat, Atau lewat pertolongan Tuhan yang kita alami, Kita melihat kemuliaannya, Dan itu membawa kita untuk terus percaya kepada dia. Kalau kita baca di Alkitab, Di kitab Ibrani dikatakan, Orang benar akan hidup oleh karena percayanya. Atau dalam terjemahan lain dikatakan, The just shall live by faith. Orang yang benar, Atau orang yang dibenarkan karena percaya kepada Yesus, Akan hidup lewat iman. Jadi, Dengan kata lain, Kita ini, Hidup itu dari iman, Kepada iman, Kepada iman, Dan terus seperti itu. Lewat pertolongan Tuhan yang kita alami, Lewat mujizat yang kita alami, Itu membawa kita terus bergantung kepada Tuhan. Belajar untuk mempercayakan seluruh bagian hidup kita kepada dia. Bahkan, Kalau kita baca di Ibrani pasal 11, Ayat 6, Tanpa iman, Tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nah, Iman itu kalau kita breakdown, Di Roma pasal 10, Dikatakan, Iman itu percaya dan berkata-kata. Dikatakan, Firman iman itu dekat di hati kita, Ada di mulut kita. Dengan hati orang percaya dan diselamatkan, Dengan mulut orang mengaku, Dengan hati orang percaya dan dibenarkan, Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi, Artinya, Ada unsur percaya di situ. Nah, Percaya itu, Ada pada kita keputusannya. Mau percaya apa tidak. Kalau kita pelajari, Murid-murid Yesus pun ketika bersama dengan Yesus, Ada masa-masa ketika mereka sudah mengalami mujizat, Pertolongan. Mereka juga mengalami ketakutan, Pada saat-saat tertentu. Saat-saat tertentu, Misalnya, Waktu kena angin ribut. Mereka bingung, Mereka lihat Yesus tidur, Dan mereka panik, Lalu mereka bangunkan Yesus, Dan mungkin sambil marah, Guru, Engkau tidak peduli kalau kita binasa. Ya, Padahal mereka sudah mengalami banyak mujizat. Dan Yesus bilang, Kalau di salah satu kitab Injil itu ya, Sebelum dia memberitikan angin ribut, Dia negor murid-murid. Mengapa kamu khawatir? Mengapa kamu kurang percaya? Sementara angin ributnya itu belum dihentikan. Baru setelah itu dia suruh angin ribut itu berhenti. Jadi, Murid-murid pun juga mengalami, Butuh waktu untuk belajar percaya kepada dia. Nah, kita bisa mulai dari hal-hal yang sepilih. Kadang-kadang mungkin pikiran kita bilang, Wah, dari mana nih pertolongan akan datang. Tapi putuskan untuk percaya kepada dia. Karena itu keputusannya ada pada kita. Bukan pada Tuhan, Tapi pada kita. Jadi, kalau kita simpulkan dari kisah air menjadi anggur ini, Sebenarnya ada satu poin utamanya, Yaitu mendengar apa yang Tuhan perintahkan, Lalu lakukan itu. Nah, Yohanan 14 ayat 21 ini mencatatkan hal-hal tersebut. Dikatakan di sini, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Jadi, kalau kita lihat tadi contoh, Bagaimana Ibu Yesus berkata kepada para pelayan yang ada di perkawinan di Kana itu, Apapun yang dia perintahkan, Lakukan. Nah, di sini Yohanan mencatat, Kalau kita memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Itu menunjukkan kita mengasihi Tuhan. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, Dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, Yang ditunjukkan lewat memegang perintah Tuhan dan melakukannya, Maka ia akan dikasihi oleh Bapakku, Dan aku pun akan mengasihi dia, Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya suka sekali bagian terakhir dari ayat ini. Dikatakan di sini, Kalau kita mengasihi Tuhan, Maka kita akan dikasihi oleh Bapak, Dan dikasihi juga oleh Yesus, Dan lalu dikatakan, Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Apa maksudnya? Yesus akan menyatakan dirinya kepada kita. Saya punya Alkitab Bahasa Inggris, Amplified Bible, Terjemahan itu bagus sekali. Terjemahan itu, I will let myself be clearly seen. I will let myself be clearly seen. Artinya, Aku akan izinkan diriku ini dilihat dengan jelas, Oleh orang yang mengasihi aku, Yang ditunjukkan dengan cara memegang perintahnya dan melakukannya. Kalau kita terlibat di pelayanan, Di gereja, Atau di satu organisasi pelayanan, Maka di situ ada tugas-tugas yang perlu kita lakukan. Kita lakukan dengan setia, Dan sama seperti kalau kita kerja di kantor, Ada hal-hal yang menjadi tanggung jawab kita harus kita lakukan. Tapi itu seringkali kita lakukan karena memang itu tugas kita. Kalau di kantor ya, Kalau mau digaji ya, Mesti lakukan tugas kita. Di gereja, Atau di pelayanan, Kita lakukan karena itu menjadi tanggung jawab kita. Tapi ada hal-hal tertentu, Yang secara pribadi kita tahu, Tuhan itu taruh di hati kita, Untuk dilakukan. Sementara orang lain mungkin tidak harus lakukan hal itu. Tetapi Tuhan memberikan dorongan di hati kita, Untuk melakukan hal-hal tertentu. Misalnya begini, Ada hamba Tuhan yang saya kenal, Dia selalu percaya, Bahwa setiap hari dia harus bangun pagi, Jam lima, Kemudian dia berdoa, Dan itu dilakukan puluhan tahun. Dia tahu itu perintah Tuhan, Buat dia. Sehingga dia jaga dengan baik, Sementara anaknya tidak seperti itu. Anaknya ada tugas yang lain lagi, Yang Tuhan percayakan. Ya secara umum tentu, Kita tahu ya, Kalau saat teduh yang cukup baik, Ya pagi. Tapi ada orang-orang tertentu yang sepertinya, Itu Tuhan taruh di hatinya, Untuk dia lakukan. Nah kalau kita lakukan dengan setia, Tuhan bilang, Kamu mengasihi aku. Dan Tuhan itu akan menjadi real, Dalam hidup kita. Ada hamba Tuhan yang, Saya pernah dengar di Inggris ya, Inggris itu punya habit, Orang-orang di sana untuk pakai topi, Tapi entah bagaimana dia, Merasa Tuhan menuntun dia, Untuk dia, Dia tidak pakai topi. Nah dia lakukan sebagai, Pernyataan kasih dia kepada Tuhan. Ya dulu saya, Baru-baru mulai pacaran, Pacar saya itu tidak suka, Kalau saya pakai jeans, Yang sudah belal gitu. Kayak orang tidak punya pakaian gitu. Nah saya bisa saja, Pakai itu tanpa pacar saya tahu, Tapi karena saya mengasihi dia, Saya tunjukkan lewat sikap saya. Demikian juga kita dengan Tuhan. Tuhan mahatau, Karena itu lakukan dengan setia, Apa yang dia taruh di hati kita, Untuk dilakukan, Sebagai wujud kasih kita kepada dia. Amin.